Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Olimpiade ya... Olimpiade kan sangat semua... Apalagi yang naik bukit... Gak mungkin orang sakit naik bukit... Gitu... kita masih nunggu nih ke echoin, aku udah send request tapi belum di approve sepertinya oh mungkin ya signal ya, signal kalinya signalnya ya itu kan kalau jarak dari pusat kabupaten bukit itu sekitar lebih kurang 40 kilo 40 kilo lebih kurangnya jadi ya mungkin sinyal ya, gangguan iya betul wah kak Gio nih juga sepertinya sinyalnya kak Gio juga kak Gio aman kak Gio aman aman gimana gitu kalau lagi ngobrol terus putus tuh aduh gimana gitu gimana nih aku mau kita kita ngobrol dulu deh sama Pak Marion ya sambil menerima kak Ekoin menerima cuasku nih gimana nih Pak Mario pariwisata di Lahat selama kondisi pandemi ini apa langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam mengantisipasi kondisi pandemi gimana Pak kira-kira kegiatan apa gitu yang sudah dilakukan terkait pariwisata selama pandemi ini di Lahat Pak ya kita yang pertama ya kita ngikutin apa aturan pemerintah yang CHSE ya jadi setiap destinasi wisata kita minta melakukan pembuatan sertifikasi CHSE dan Alhamdulillah itu sudah kita lakukan sosialisasi kemudian diterapkan juga di setiap destinasi jadi untuk masalah pandemi ini di kami ya di Lahat itu sebenarnya tidak tidak begitu terganggu dalam arti tidak begitu terganggu kami tetap melakukan prokes protokol kesehatan dan juga masih banyak sekali wisatawan yang apa namanya berkunjung yang datang ya karena mayoritas wisata tempat kami adalah wisata alam wisata buatan gitu ya berarti sudah ada sediain hand sanitizer tempat cuci tangan gitu ya Pak di setiap tempat wisata di Lahat iya sudah kita sudah memasukkan CHSE ya sudah oke oke Pak Mario saya yang nanya nih oke gantian untuk destinasi dari Kabupaten Lahat yang menjadi nominasi di api 2021 adalah Bukit Besar kita akan tentang destinasi tersebut dimana lokasi bagaimana cara berkanjung ke sana dan apa sih ciri khas atau keunggulannya gitu Pak ya baik jadi Bukit Besar itu berlokasi di dosa Kampung Beringin kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat jadi dari Lahat arahnya ke Tenggara dengan perjalanan lebih kurang satu jam atau empat puluh kilo ya Bukit Besar sendiri itu di ketinggian enam ratus empat puluh mdpl yang merupakan gugusan daripada Bukit Barisan nah di samping Bukit Besar ya di samping Bukit Besar ada beberapa bukit lainnya ada Bukit Kuning ada Bukit Lepah Kajang ada Bukit Serilu atau Bukit Jempol atau Bukit Penunjuk nah keunikannya apa nah jadi ketika kita naik Bukit Besar itu perjalanan 2 kilo dari perjalanan 2 kilo ya dapat ditempuh dengan sepeda motor 1,2 kilo selanjutnya adalah harus jalan kaki ya nah jalan kaki naik puncak sampai puncak nah apa yang menarik di sini gitu nah sesuai dengan temanya menggapai awan di Bukit Besar nah itu yang kita lihat tapi yang membedakan daripada bukit-bukit yang lain baik itu bukit di Indonesia ya di Indonesia maupun di di negara lain nah dari Bukit Besar kita melihat keindahan Bukit Jempol bukit-bukit Jempol karena Bukit itu ya Bukit itu apa namanya seperti Jempol Raksasa kalau ada yang dipoto itu ya Pak nah yang dipoto ini ya nah jadi ya ini kalau dari sini Jempol ini ya oh Jempol ini Jempol nah ini Jempol ya nah jadi itu keunggulannya nah selain itu kita akan melihat memang benar-benar negeri di atas awan jadi di depan kita itu awan putih semua nanti pada awalnya bukit-bukit ini ketutup awan kemudian terlihat apa puncaknya ini awan semua nah itu yang yang sangat menarik yang yang tidak diminishing di tempat lain bukit-bukit lain ada yang melihat apa namanya pemandangan apa awan misti ya ada semua tapi dengan bukit ada bukit jempolnya itu yang enggak ada duanya itu yang paling unik ya narkali itu Pak ya itu foto di promosinya juga ada itu ya Pak iya bukit jempolnya itu ya iya itu jauh iya kira-kira apa sih Pak persimbangannya mengusulkan bukit besar jadi nominasi api nih tahun ini Pak pada awalnya kami mengusulkan lima tapi yang lolos bukit satu bukit besar gitu nah kategori darjalan tinggi kita banyak sih banyak nanti ada bukit mutung ada gunung dimpu ada beberapa bukit lainnya tapi itu tadi karena yang ada paling unggul saat ini bukit besar makanya kita usulkan ya karena keunggulannya daripada yang lain ya oke Pak dalam kaitannya bukit besar ini kan masuk nominasi api 2021 nah kegiatan kampanye atau promosi apa nih yang sudah dilakukan untuk meramaikan dan mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi dan dukungan terhadap nominasi ini ya kami pertama ya menyebarkan player-player yang sudah dibuat lebih awal oleh apa panitia api ya melalui IG kami masing-masing kemudian facebook nah kemudian kami membuat video-video dukungan ya video bupati lahat wakil bupati ketua pkk sekda kapore dan di kepala dinas termasuk saya dan juga tokoh-tokoh yang lainnya nah jadi video-video ini secara bertahap sudah kami apa posting ya kami share ya mungkin nanti di IG saya sudah ada itu ya nah kemudian selain membuat video-video tersebut kami juga mendatangin mendatangin misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi nah disana ada mahasiswanya ada dosennya ada pegawainya ada lagi sekolah tinggi ilmu tarbiah kemudian kami mengunjungin SMA yang kami mengunjungin adalah ketua kepala sekolahnya itu karena ada persatuan kepala sekolahnya nah namanya MKKS nah kami temuin nah kemudian siswanya kan SMA-nya ada 11 ribu kemudian ya 11 ribu siswanya kemudian guru dan tarihawannya ada 1200 kemudian ke MKKS SMK kemudian ada ke MKKS SMP kemudian K SD SD nah jadi ini kalau kami kami kalkulasi suaranya banyak sekali banyak banget ya Pak tapi belum 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 tahu hasilnya karena saya saya sempat apa namanya mendata setiap hari saya mendata loh IG dan IG dan apa IG dan Youtube-nya saya data itu setiap hari saya ada catatannya SMS yang saya gak bisa ya SMS kamu gak bisa nanti saya share deh ya jadi kami berharap kami berharap dengan kami minta dukungan ke sekolah-sekolah tadi dari SD SMP SMA SMK sampai perguruan tinggi yang ada di kami kami berharap mereka mendukung ya kalau mereka mendukung insya Allah mungkin nanti kalau ada materinya ada foto atau video bisa kasih juga Pak ke kita nanti aku bantu share juga nanti kalau teman-teman aku mau ingetin juga ya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di question box atau kalau punya pantun juga bisa tulis di kolom komen nanti di akhir travel talk ini akan ada dua orang yang mendapatkan giveaway ya Pak udah disiapin ya Pak giveaway-nya Pak udah ini dia wah apa misterius ya isinya goodieback goodieback cantik tiga oh berarti ada tiga ya teman-teman nanti ada tiga di akhir di akhir acara sekarang kita ke Kak Ekoin dulu nih akhirnya udah masuk nih Kak Ekoin ini dari Podarwis Kabupaten Besak aku mau tanya nih Kak Ekoin bisa diceritain gak sih sejarah awal sampai Bukit Besak ini jadi destinasi wisata di Lahat kapan mulai terbentuknya dan kenapa namanya Bukit Besak ada artinya gak sih gitu dari awal mulai terbentuknya misata Bukit Besak ini mulai tenor atau terkenal sebenarnya sih udah lama sekali Pak udah lama waktu itu iya waktu itu memang udah tahun mungkin sebelum aku lahir waktu itu udah terkenal udah lama banget udah lama banget kebetulan waktu itu kan banyak turis-turis dari mancanegara kan yang berkunjung ke sini alamnya masih alami banget jadi seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini Bukit Besak ini masih jadi itu apa namanya kunjungan masyarakat luar jadi banyak istilahnya yang berbondong-bondong ke sini sejarahnya Bukit Besak ini sebenarnya sih aku gak begitu paham cuman ada sedikit-sedikit dan menurut cerita para sesepuh-sesepuh kita dulu memang iya nanti bisa di apa namanya di sampai sama Pak Mario nanti Pak Mario lah yang tertentu langsung aja tanya sama Pak Mario kalau Bukit Besak kalau Bukit Besak ada artinya gak ada filosofinya atau gimana ada yang tanya itu Pak Bukit Besak ada historisnya gak itu sejarah sejarah dari jaman jaman nabi dulu itu sebenarnya itu sejarah bukan sejarah jaman sekarang bukan memang dari dulu memang sudah ada sejarah sejarahnya itu bukit itu kebetulan dinamakan Bukit Besak karena tampak tampak mungkin itu itu yang paling besar bukitnya dari bukit-bukit yang lain sesindal itu ya jadi dia istilahnya iya beda beda sendiri sebenarnya sih banyak bukit di sekeliling gitu banyak dari bukit iya siap siap ini ya dari banyak-banyak bukit dari banyak-banyak bukit ini ada fasilitas apa yang sudah tersedia bagi wisatawan terus kira-kira dari biaya yang harus disiapkan pengunjung jika berkunjung ke bukit besar ini berapa dulu maaf pak suaranya kurang jelas bisa diulang kak Gio oke iya bapak suaranya kurang jelas fasilitas apa yang sudah tersedia di bukit besar ini lalu berapa biaya yang harus disiapkan pengunjung jika ingin berkunjung ke sana oh gitu pak ya ini saya jawab langsung pak ya fasilitas disini sih sebenarnya sudah memadai pak dari persediaan diskamp dari alat-alat camping semacam aksesoris-aksesoris sudah itu disini WC umum sudah kami sediakan mosola sudah ada disini pak kalau pengunjung mau berkunjung kesini kami patok harga harga pemasarannya pak untuk satu penitipan motor itu kami pintai dana 15 ribu satu motor pak untuk orangnya 5 ribu pak lain dengan mobil kalau mobil 24 jam itu 50 ribu pak kalau masalah keamanan tarip parkirnya per 24 jam ya iya benar sekali pak oke dari segi keamanan dan kenyaman dijamin pak gak usah kecewa jangan takut percaya percaya soalnya masuk nominasi tanya tanya langsung sama pak Mario pak Mario tau sendiri dari best camp ke puncak besaknya itu kira-kira berapa lama ada pos-posnya kalau 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 kita jalan santai pak kira-kira penjalan santai waktu sekitar iya jalan kaki jalan kaki sekitar 2 jaman jalan lah iya jalan santai itu kalau sering kesini insyaallah 1 jam tembus wah sampai ke puncak wow disini akses akses jalannya bisa petapak jalan petapak disini bisa naik ojek disini kan kami sediakan jasa ojek 1 orangnya 15.000 sampai ke dari beskamp dari beskamp dari beskamp sampai ke pos 1 shelter 1 ada berapa posnya disitu iya disini posnya ada 2 oh berarti ada snack motor jalan lagi ya iya iya itu shelter 1 itu sudah di kaki bukitnya itu pak tinggal istilahnya tinggal jalan yang ekstrimnya kalau dari beskamp ke shelter 1 kan jalan petapak terus di bukit besar tuh aktivitas apa lagi sih yang bisa kita lakuin kak Ekoin disini sebenarnya sih banyak tempat-tempat wisata yang bagus yang lebih bagus malahan cuman disini kan belum istilahnya belum di dikenal sama masyarakat luar maupun masyarakat di kaki bukit itu banyak istilahnya tempat-tempat yang lebih bagus disitu ada mata air pancuran ada istilahnya gua 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 kekelawar gua keambit oke itu gua yang terkenal sama legenda batu putri itu bukan itu itu beda di samping bukit besar yang itu mbak beda itu lain oke tapi saya pernah lihat aku pernah lihat kayaknya di bukit besar juga bisa para layang bener bener bisa bener sekali bener sekali disini kan menarik sekali disini kan pernah kalau masalah tarif itu kita kurang tahu pak mario yang tahu pak mario langsung termasuk sama kita iyalah pak mario kan pak mario kan tertua kita menghargai dia kalau masalah apa namanya itu masalah dari para layang itu sebenarnya sih pernah sharing sama istilahnya rombongan para layang katanya disini memang bagus untuk ini take up disini karena disini dari seluruh arah seluruh penjuru bisa take up kalau dari bukannya apa pak ya kalau dari ya ya halo kak gak ada suaranya kak dulu gitu ya nah ulang kak jelas gak tadi hilang suara kak hilang tadi coba diulang bang dari mananya ya dari obrolan para layang obrolan para layang para layang kebetulan kan kemarin kan pernah sharing sharing sama jilanya kelompok dari para layang dari luar dari dari lokal sini katanya sih di bukit besar ini bagus untuk para layang sekolah para layang karena struktur di bukit besar ini bisa dari seluruh penjuru misalnya take up kalau dari bukit-bukit lain kan cuma satu titik kalau disini bisa dari utara dari barat dari seratan dari timur bisa semua gitu mbak Bang Iquin Halo Bang Bang Iquin kedengeran gak Pak Merius senyum-senyum terus kayak Queen denger suara kita gak denger banget denger ini pertanyaan selanjutnya nih Bang selama pandemi ini tingkat kunjungan wisatawan ke bukit besak ini gimana Bang selama masa pandemi ini selama masa pandemi ini sebenarnya sih gak terlalu mempengaruhi cuman tergantung pengarahan dari kami kalau kami sudah share di IG ataupun di akun-akun Facebook IG WA grup WA kalau sudah kami share kemungkinan pengunjungnya agak berkurang selama tidak kami share pengunjungnya masih terus datang ini baru datang ada pengunjung yang baru datang juga jadi silahnya tidak terlalu mempengaruhi itu cuman disini kami terapkan protokol kesehatan enggak pak oke jadi setiap pengunjung itu wajib menggunakan masker emangnya bisa nampung kira-kira berapa berapa kem tenda disana kak selalu di atas itu maksimalnya bisa menampung seribu atau seribu lima ratus lah tenda itu banyak juga ya mantas namanya besak gede ya lumayan harus jaga jarak tuh tenda-tendanya bener kali teman-teman kalau mau ngasih pertanyaan boleh banget loh nanti ada giveaway dari pak Mario giveaway-nya menarik lah pokoknya atau kalau mau kasih pantun juga boleh di kolom komen nah aku mau ke Pak Mario nih aku mau tanya ada rencana khusus gak pak ke depannya terkait bukit besak ini ya dari pemerintah kabupaten sudah merencanakan pengembangan bukit besak jadi awalnya awalnya di tahun 2019 kita bangun beberapa fasilitas disesannya mulai ada Gapura Gazebo Information Center Plaza atau Kiosk juga toilet nah itu sudah dibangun tahun 2019 kemudian tahun 2020 ada pembangunan jalan itu sepanjang 5 kilo ya 5 kilo yang sudah kita apa honmik dan mungkin tahun ini akan kita lanjut lagi pembangunan jalan tersebut nah kami ada wacana itu pembangunan namanya cable car ya cable car ya cable car itu rencananya rencana yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah malah di pak bubati adalah pembangunan cable car kemudian kita akan bangun one one stop turis turism disana one stop turism jadi nanti ada yang pendakian kebegian besar ada disana cable car para layang nanti ada ke gua kelelawar tadi kemudian disana kita bisa bangun kebun raya kemudian kebun buah kebun bunga kemudian disana juga ada ada apa namanya sudah terkenal dengan tembakau dan sekarang juga masih diproduksi yang nanti kan bisa dibuat cerutu nah jadi banyak sekali rencana-rencana untuk pengembangan di bukit besar karena kita ketahui bersama bukit besar itu adalah dari gugusan gugusan daripada bukit barisan bukit barisan ya jadi nanti ada beberapa bukit disana mungkin nanti ada lagi pertanyaan apa saja sih destinasi atau daya tarik lainnya disana juga ada namanya pusat latihan gajah satu dari tujuh pusat latihan gajah yang ada di Indonesia ada disana ya gak gak jauh lokasinya di bawah ataupun di kaki bukit jempol ya saat ini ada 10 gajah menarik tuh pak kemudian disana ada beberapa air terjun nah satu air terjun sudah mulai kita apa namanya bangun bangun fasilitas disana satu air terjun disana sekitar ada di bawah bukit itu yang sudah kami identifikasi ada dua dan kemudian di desa suka merindu ada satu di desa lubuk betung ada dua air terjun kemudian di desa perangai ada dua air terjun ya lebih kurang sekitar tujuh air terjun disana selamat Terima kasih.